Saudara kita wali kompas, jember dengan informasi pertama. Tiga orang dalam satu keluarga di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia, diduga karena terpapar virus corona. Warga satu kampung tetangga korban pun ketakutan dan melakukan isolasi mandiri. Kampung Gubeng, Kertajaya 9, Surabaya terlihat sepi. Hanya perangkat kampung dan petugas keamanan dari TNI yang terlihat berjaga-jaga. Sedangkan warga lainnya memilih isolasi mandiri di rumahnya setelah tiga orang warganya meninggal dunia, diduga karena terjangkit COVID-19. Ketiga korban merupakan satu keluarga, yakni bapak, ibu, dan anak. Mereka meninggal di rumah sakit Islam Jemursari, Surabaya pada Sabtu kemarin. Sang bapak, yakni Gatot Suhardono, meninggal terlebih dahulu. Sehari setelahnya, sang anak, Debbie, meninggal dunia bersama janin yang dikandungnya. Lalu dua hari kemudian, sang ibu atau istri Gatot juga meninggal di rumah sakit yang sama. Masyarakat tersah, gak tenang terutama yang pas ini di Gang 9G-nya yang pas bersangkutan, yang pasti mereka gak akan berani keluar karena merasa ketakutan, tidak nyaman gitu. Terus Gang sebelahnya pun, itu semua juga seperti itu. Jadi mereka sama-sama semua ketakutan karena kebingungan. Dan bener-bener apa memang ini? Ini nyurus saya, maaf, covid atau apa? Mereka kan rasa penasaran mereka itu jadi dilema gitu. Jadi di Nupengkertajaya, Gang 9G, Bolov, itu memang ada yang meninggal. Tetapi sampai dengan saat ini, kami dari Kur'an belum menerima swab. Hasil swabnya positif atau negatif. Sehingga kami tidak berani mengatakan bahwa di sana yang meninggal itu adalah karena covid. Karena pada dasar kami kurang kuat. Warga kini hanya pasrah dengan isolasi mandiri di rumah, namun mereka berharap pemerintah kota Surabaya segera melakukan tes swab masal. Tim Liputan Kompas TV